Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pembentukan dua provinsi baru di Papua, salah satunya provinsi Papua Selatan. Terkait wacana provinsi baru, Bupati Merauke Frederikus Gebse mengerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah berencana melakukan rapat dengan empat bupati yang ada, yaitu Bupati Asmat, Bovendigul, Mapi, dan Merauke, membahas persoalan pembentukan provinsi baru di Selatan Papua. Selama ini untuk Papua Selatan... Oduh, saya belum bisa komentar. Terus terang. Karena saya tidak tahu siap qualitar mau komentar apa, saya belum bisa komentar. Soal itu jadi saya serahkan kembali ke pemerintah pusat saja. Saya tidak bisa komentar. Godopati Malis Kepeten Pertbuatan dan Pak Mindagarri di Caipur. Ya, yang jelas kami... Yang jelas saya tidak bisa komentar tentang PPS. Saya serahkan biar itu pemerintah, karena itu bukan konsumsi. Jadi saya nanti, menurut emat saya, nantilah saya tidak bisa mengambil, karena nanti tidak enak. Karena itu merupakan hal yang kewenangan pemerintah pusat. Tapi kan tentunya bupati adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, mungkin kira-kira. Sementara kami belum melakukan apa-apa, kita hanya baru mau bertemu dengan empat bupati dulu saja. Kita mau bertemu itu baru nanti. Apakah seperti HP itu saja? Sementara syarat untuk mengusulkan provinsi baru minimal 5 buah kabupaten-kota yang ada. Sementara kabupaten dan kota Merauke rencananya mau dimengkarkan agar memenuhi persyaratan administrasi sebagai provinsi baru.